Polisi daerah Aceh memusnahkan Rp23 miliar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di Mapolda, Aceh, Kamis 24 Agustus 2017. Secara keseluruhan, total narkoba itu berasal dari pemusnahan sabu-sabu seberat 10 kg dan 1.830 kg ganja dan 750 batang ganja kering. Dalam laporannya, Kapolda Aceh memaparkan bahwa keseluruhan narkoba tersebut merupakan hasil sitaan polisi per Juli hingga Agustus 2017. Sementara secara keseluruhan, pada tahun 2017, Polda Aceh sudah memusnahkan 1.856 kg ganja kering, sabu-sabu sebanyak 30 kg lebih, ekstasi sebanyak 3.664 butir, dan 49,5 hektare ladang ganja. Total itu merupakan pengungkapan 962 kasus dengan tersangka sebanyak 1.344 orang. Jika dikalkulasikan dengan rinci pemusnahan narkoba pada Kamis pagi dengan taksiran harga ganja Rp2 juta per kilogram dan sabu-sabu dengan harga Rp2 miliar per kilo, maka Polda Aceh memusnahkan barang bukti narkoba tersebut dengan total nilai Rp23 miliar lebih. Sementara sepanjang 2017, Polda Aceh telah memusnahkan narkoba dengan total nilai dari Rp70 miliar, dengan perkiraan harga ekstasi sebasar Rp300 ribu per butir. Total itu belum dikalikan dengan harga 49 hektare ganja yang tumbuh di ladang. Aksi polisi tersebut diapresiasi oleh Sekda Aceh, Dermawan MM, yang menyebutkan pemerintah Aceh berkomitmen memberantas narkoba. Pemerintah bahkan mengancam akan memecat PNS yang terlibat dengan barang haram itu. Pemerintah juga akan proaktif menyuluhkan bahayanya narkoba kepada masyarakat. Selain itu, kata Dermawan, pemerintah akan membuat program peningkatan perekonomian masyarakat sehingga warga bisa disibukkan dengan kegiatan yang membangun.